Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A32 jadi handphone ini kasusnya tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu karena meminta verifikasi akun Google dan kebetulan yang punya handphone ini lupa akun Googlenya jadi kita akan coba untuk bypass akun Google pada Samsung Galaxy A32 ini dengan cara yang paling mudah jadi cukup menggunakan kabel data saja tidak harus menggunakan tool berbayar tidak perlu aktifasi, tidak perlu dongle jadi toolnya gratis dan untuk melakukan bypass FRP pada Samsung Galaxy A32 ini kita harus masuk dulu ke test mode caranya kita kembali ke tampilan awal selama datang kemudian masuk ke panggilan darurat dan kita dialkan spesial kode bintang pagar kosong bintang pagar sampai masuk ke test mode seperti ini kemudian nanti kita akan hubungkan handphone ini ke komputer dalam posisi test mode seperti ini kita akan bergabung dulu dengan tampilan Windows kita untuk toolnya disini ada Samsung FRP by GSM Sulteng versi 1.3.3 langsung saja kita ekstrak filenya klik kanan ekstrak disini untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa spasi kemudian kalau sudah kita ketikkan passwordnya magelang flasher seperti ini bisa kita klik ok saja sampai filenya terekstrak menjadi sebuah folder kemudian kita buka foldernya dan kita jalankan tool Samsung FRP nya dengan cara kita double klik file SAM FRP GSM Sulteng V1.3.3.x nya kita double klik saja sampai toolnya berjalan oh muncul notifikasi seperti ini bisa kita abaikan ya kita klik ok saja sampai toolnya berjalan dan ini dia SAM FRP Tool by GSM Sulteng bagi yang belum menginstall driver USB Samsung silahkan klik menu get driver kemudian kita akan dialihkan ke link download Samsung USB driver nya bagi teman-teman yang belum menginstall Samsung USB driver wajib untuk menginstall Samsung USB driver terlebih dahulu agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan kebetulan disini aku sudah menginstall driver USB nya jadi tidak perlu aku install ulang langsung saja kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data oke dalam posisi tes mode seperti ini kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita bisa klik menu scan pada toolnya sampai muncul Samsung mobile USB modem pada kolom sebelah kirinya yang artinya handphone ini sudah terbaca oleh Windows driver nya sudah terinstall sempurna pada Windows yang kita gunakan untuk bypass FRP nya langsung saja kita klik menu iras FRP dan kita tunggu sampai muncul notifikasi notifikasi izinkan debugging USB pada layar handphone nya ini dia sudah muncul notifikasi izinkan debugging USB di sebelah kanan bawah ada menu izinkan kita bisa klik aja menu izinkan untuk melanjutkan proses bypass FRP nya dan kita tunggu sampai proses bypass FRP nya berjalan jangan sampai koneksi handphone ke komputer nya terputus sebelum proses bypass FRP nya selesai dan ini dia iras FRP nya sudah selesai kemudian handphone akan otomatis restart sendiri kita tunggu sebentar handphone sudah mulai restart ya kita tunggu sampai muncul logo Samsung di layarnya kemudian kita tunggu sampai proses loading nya selesai biar lebih jelas kita menuju ke tampilan handphone nya dulu saja dan ini dia handphone masih berada dalam posisi logo Samsung Galaxy kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai dan handphone akan langsung masuk ke tampilan menu kita tidak perlu melakukan setup lagi memulai Android dan bisa kita lepaskan dulu aja kabel datanya kita tunggu sebentar sampai proses loading nya betul-betul tuntas kemudian nanti akan kita cek pilih aplikasi beranda kita pilih yang sebelah kanan saja kemudian klik selalu dan ini dia handphone sudah bisa masuk ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita bypass sekarang kita akan cek dulu ke menu pengaturan jadi tool tadi mengaktifkan debugging USB maka otomatis opsi pengembang pada handphone ini juga aktif seperti ini silahkan teman-teman bisa matikan opsi pengembangnya tidak masalah atau bisa kita cek dulu saja ya kita kembali dulu saja kita cek di tentang ponsel kemudian informasi perangkat Luna handphone ini sudah menggunakan Android versi 11 kemudian untuk tingkat patch keamanannya berada di 1 Februari 2022 kembali ke opsi pengembang tadi teman-teman boleh menonaktifkan debugging USB nya lagi dan juga menonaktifkan opsi pengembangnya atau sekalian kita tes saja apakah metode ini permanen atau tidak kita akan coba untuk reset pabrik saja handphone ini kita coba hapus semua data kemudian kita tunggu sebentar sampai handphone ini restart dan melakukan proses web data kemudian nanti akan kita setup handphone ini apakah handphone ini masih meminta verifikasi akun Google atau tidak jadi kita reset pabrik dan kita akan cek nanti setelah proses loadingnya selesai tentu saja dan seperti biasa kita percepat saja durasi loading pada video ini agar tidak terlalu lama memakan waktu ini dia sudah masuk ke tampilan selama datang maka tinggal kita setup saja handphone ini kemudian kita klik berikutnya kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai dan pada halaman pilih jaringan wifi ini jangan kita hubungkan dulu handphone ke jaringan internet kita bisa lewati dulu kebetulan masih ada kartu SIM di handphone ini dan data selurernya aktif bisa kita lepaskan dulu kita akan setup handphone ini tanpa terhubung ke jaringan internet oke kita lewati dan ini dia halaman pilih jaringan wifi bisa kita lewati yang artinya akun Google sudah terbypass permanen tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu dan kita tunggu ada proses loading ini lumayan lama jadi harap sabar tunggu saja sampai proses loadingnya selesai jadi kemarin kita juga sudah melakukan bypass FRP menggunakan SAMFW FRP tool apa bedanya? secara metode sama dengan tool yang kita gunakan sekarang versi GSM Sultan jadi teman-teman bisa memilih tool mana yang cocok buat teman-teman silahkan bisa pilih tool SAMFW ataupun GSM Sultan atau bisa gunakan miracle power tool juga bisa ataupun bisa gunakan tool bypass FRP Samsung yang lainnya dengan metode yang sama sudah banyak yang gratis silahkan teman-teman cari sendiri dan ini dia sudah bisa kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu kita pastikan lagi Galaxy A32 informasi perangkat lunak versi Android 11 tingkat patch keamanan 1 Februari 2022 bagi teman-teman yang ingin mendapatkan toolnya link download sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati